Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Amena. Sekarang itu bakal vlog. Bakal beli beberapa barang. Barang untuk ini nih, ngurek. Sama ini nih, apalah. Sama mancing, gak tau nih. Nanti bakal barang. Nanti bakal beli barang untuk ngurek. Dan yang lainnya. Seperti sair, kail, kenur. Tapi katanya ada yang udah jadi nih. Amena maunya dibuat sih. Soalnya Amena udah agak sedikit lupa lagi tentang pembuatannya. Nanti juga Amena bakal menunjukkan sesuatu yang spesial. Tangan spesial sekali. Oke, tunggu saja. Sayangnya tokonya tutup. Aduh. Kayaknya Amena harus pulang dulu. Nanti bakal menunjukkan sesuatu yang spesialnya. Sayang sekali. Padahal Amena itu mau banget diwengkut ini. Untuk ngurek nanti di sawah-sawah. Soalnya di deket Amena masih banyak sawah sih. Tapi gak tau banyak duduknya atau tidak. Ternyata ada satu toko lagi. Jadi biasanya ini kalau ngurek kan. Hah? Kalau ngurek kan? 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 Terima kasih telah menonton 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 disini bener-bener banyak nih forlip clovernya jadi ini mah tempat tempat rahasia amena nih nih forlip clover forlip clover nih nanti kayaknya amena bakal ambilin buat yang lainnya nih senpai, cookie sama yang sepai green pie juga ada yang ngebunyiin biasanya ke para petani disini itu ini pas waktu udah ada padi untuk ininya padinya udah mulai membesar biasanya suka banyak burung jadi biasanya ditakut-takutin sama yang gitu oke sekarang itu bak amena bakal ambil dulu nih forlip clovernya forlip clover buat nanti buat oleh-oleh nih oh banyak banyak-banyak-banyak ini mah jenisnya sebelah sini nah sekarang itu udah diambilin buat cookie sama yang lainnya amena tidak ngambilin suwanya soalnya nanti itu biar berkembang lagi kalau diambilin semuanya wah amena jahat banget nih sini juga masih ada suwanya juga masih ada nih nanti itu amena bakal nge-review bukan review sih kayaknya berbicara nih talk tentang forlip clover bakal asli bener-bener membawa keberuntungan daun yang ini ataupun enggak nih nanti amena bakal ke tempat latihan dulu oke udah di tempat latihan amena oh tapi sekarang itu banyak yang lebang pohon nih hmm jadinya agak terganggu nih pas waktu amena latihan tapi tidak apa-apa lah sekarang itu bakal berlatih dulu nanti kayaknya pas waktu ceritanya pas udah latihan oke tunggu saja oke sekarang itu amena bakal berbicara tentang daun keberuntungan forlip clover apakah bener-bener ngebawa keberuntungan atau tidak nih kalau yang amena tau forlip clover itu ada beberapa jenis yang salah satu jenisnya itu kayak gini tapi kalau amena cari-cari tau tersearch nana lagi yang bener-bener memberi keberuntungan itu bukan yang kayak gini nih ini kayaknya ini teh fake katanya ada beberapa jenis ya ada 4 yang satu asli yang 3 itu fake ini salah satu yang ketiga nih tapi bener-bener kah kalau yang lainnya itu ngeberi keberuntungan atau tidak nih biasanya kalau yang ini misalnya orang-orang percaya bahwa itu ngeberikan keberuntungan biasanya itu ngasih apa ya ngasih respon ke otaknya itu otaknya itu jadi ini berpikiran positif nanti kalau otaknya berpikiran positif itu jadi semuanya itu lancar ininya pikiran dia terus apa-apa auranya juga jadi lancar jadi itu cuma ini ada nih jadi cuma sugesti aja nanti itu dia itu percaya bahwa ini port lip clapper ngeberikan keberuntungan jadi ngasih gelombang ke otaknya itu positif nanti otak itu ngasih gelombang ke yang lainnya itu menjadikan positif juga jadi kayak gitu aja tapi kalau yang ini mah cuma mitos aja biasanya kalau port lip clapper ngebawa keberuntungan itu kalau kalian juga kalau yang misalnya oh saya mau punya jimat keberuntungan misalnya poin keberuntungan atau apa itu cuma ini aja sugesti aja kebanyakan itu disugesti nih membuat otak kalian jadi positif dan semuanya itu positif juga dan misalnya nanti kalau yang negatif ngeberikan sesuatu yang otaknya negatif biasanya nanti itu otaknya itu ngerespon itu semuanya itu biasanya itu negatif juga nih jadi kalian itu harus berhati-hati juga nih harus hal-hal yang positif hal-hal yang negatif juga nih kalian juga jangan terlalu percaya misalnya oh benda itu bener-bener belum memberikan khasiat kalian juga harus meneliti secara teknisnya secara shine-nya secara ilmu pengetahuannya bahwa bisa nanti bener-bener bahwa teknologi itu memancari keberuntungan atau enggak nih kalau dulu itu ada gelang apa ya power balance kalau dulu itu kalau sempat Aminadiparkur itu sempat booming banget nih katanya bakal ngeberikan apa ya keselimbangan keselimbangan tapi pas waktu diteliti lagi oh itu mah cuma ini aja nih cuma ngeberikan sugesti aja terus Aminadiparkur juga pernah pakai efeknya itu biasa aja nih gak ngeberikan apa-apa nih jadi biasanya itu masalah di sugesti aja kalau sugestinya baik nanti ke yang lainnya juga baik tapi kalau sugestinya negatif nanti ke lainnya juga bisanya jadi negatif nih walaupun orang lain melakukan sesuatu kebenaran kalau kita ini tuh ngelihatnya buruk itu biasanya dilihatnya itu kesalahan banget salah banget nih jadi berhati-hati juga kalian juga harus sering ini nih harus sering ini nih berpikir untuk berpikir nanti itu mana sesuatu yang baik di dalam bungkusnya baik tapi padahal mah sebenarnya itu tidak ataupun nanti itu kelihatannya tidak baik tapi sebenarnya itu baik jadi kalian itu harus banyak belajar nih harus banyak berpikir juga kayaknya mena bakal pulang lagi soalnya latihannya sudah udah lumayan sih tapi lumayan juga nih mena tadi itu latihan merasain yang energi-energinya oke sekarang itu bakal yang ini bakal nanti itu disimpen nanti bakal dikasihin kalau masih segar itu ke yang lainnya ke cookie senpai rintai memoris ataupun yang sepainya oke let's jump 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 sorry padinya udah berisi jadi burung itu banyak-banyak burung itu biasanya banyak nih ke sawah biasanya para petani itu nakut-nakuti burung pakai yang itu nih pakai yang suara-suara sama tali-talinya oke untuk vlog sekarang itu cukup segini dulu nanti kayaknya bakal aminah itu vlognya itu ngurak mudah-mudahan bisa nih hop oke yang telah menonton sangat berterima kasih sekali sekarang itu puasanya aduh agak ngos-ngosan tapi padahal mah cuma melewati beberapa bukit saja nih saya imin juga harus jangan males-malesnya nih pas waktu puasa itu oke terima kasih dan bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax